Intro Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar meninjau kerja bakti di 10 kecamatan sejakarta timur Wali Kota mengatakan peninjauan kerja bakti rutin yang dilaksanakan setiap minggu guna memastikan seluruh wilayah di Jakarta Timur bersih dan nyaman Selain itu juga dalam rangka menyambut Adipura tahun 2023 pada tanggal 18-19-20 Oktober 2023 Ini lingkar memonitor 10 kecamatan yang melakukan kerja bakti Kerja bakti ini dilakukan memang setiap minggu Namun pada hari ini agak beda kita akan menghadapi peninjauan Adipura pada tanggal 18-19-20 Tentunya titik-titik yang kita konsentrasi kita adalah titik ini Adipura Pada hari ini saya kebetulan hadir bersama Pak RW 9 Pak Kojiman Pak Jamat Cakung Tentunya diharapkan dengan perbaikan turap ini bisa membantu mengurangi banjir di seluruh wilayah di Jakarta Timur Tentunya dari samping kita punya pompa dalam satu detik 10.000 liter Tentunya pompa itu adalah kunci terakhir sebaiknya kontur tanah kita DS PHB kita termasuk turap kita dipastikan clear and clean sesuai dengan tampungan air yang mengalir atau air yang turun dari hujan ataupun kiriman dari Bogor Sampai saat ini pengerja sudah berapa persen Pak? Masih jauh ya masih paling baru 10% ya karena masih menggali fondasi Saya sampaikan dengan Pak RW harus kritis di wilayah dengan pelaksana Pastikan berapa besi yang dipendam ke bawah karena setelah jadi turap kita akan melakukan pengerukan DS PHB-nya Ketika Januari hujan deras atau Desember hujan deras Mudah-mudahan warga kami tidak ada genangan dan banjir Yang kedua pastikan sumur sapan yang ala Jakarta Timur ya bukan sumur sapan SDA Yang kedalaman 30 meter dilakukan terus pembuatan oleh koordinasi oleh kecamatan kelurahan ya Karena sekarang sangat terasa sekali Tahun lalu dua tahun lalu ya ketika terjadi kemarau warga WA saya minta air bersih Alhamdulillah sampai hari ini kita punya sumur sapan hampir 4.000 Yang dalamnya 30 meter sampai 25 sampai 30 meter Tentunya pertama pengendali banjir Kedua menampungkan air atau resistor air Untuk memastikan persediaan air di tanah itu masih bertahan Yang kedua menghindari lensepsiden atau penurunan tanah Tentunya ini sangat baik sekali Yang terakhir kita menormalisasi waduk-waduk yang ada di hulu Dan ini sangat bermakna sekali buat warga Mudah-mudahan elok ini waduknya bisa kita tata dengan baik Saya berharap sih Pak Eru bisa ada pihak ketiga yang mengelola waduk ini Karena ini salah satu dasi-dasi wisata yang ada di wilayah kecamatan Kakung, Turhan, Tinggiling Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!